ya oke Halo kalian semua bersama saya lagi Profesor Wai dan kali ini kita akan belajar untuk membuat website Oke sebelum kita mulai untuk melihat saya akan mencoba untuk mengganti gambarnya Oke saya mendapatkan gambar ini ini gambar-gambar kesukaan gambar kartun ya nggak apa-apa Oke kita ganti saja gambarnya kita ganti gambarnya di IMG Oke kita lihat Jumbo Tron yang ini kita hapus kita hapus dan kita ganti dengan gambar yang ini namanya adalah Jumbo Tron Oke sekarang coba kita lihat lagi nah oke soal sebenarnya yang terbaik full time oke nah sudah oke kita akan mulai lagi untuk melihat di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk me apa namanya membuat ini dan ketika kita lihat lagi sepertinya hmm disini harus ada ikon-ikon yang kayak seperti ini sehingga mungkin bisa dilihat ikon-ikon ini tuh bisa dilihat lebih menarik gitu ya daripada polosan seperti ini dan ketika mungkin ada ikon-ikon seperti ini itu kita ya bisa lebih tertarik juga daripada ikon polosan Oke sekarang kita akan menambahkan ikon tersebut kita ambil aja ikonnya sama seperti ini ya jumlah siswa kita ikon yang ini terus kemudian jumlah tenaga pendidik ikonnya juga ini dan kemudian fasilitas ikonnya Oke mungkin seperti itu kita ambil sederhana dulu kita ambil ikon untuk ikon sendiri kita bisa pakai spain kelas FA FA user atau dan lain sebagainya dan untuk kalian yang mungkin oke ini kita kasih di sini spain kelas FA FA kalau jumlah siswa kita kasih gratis graduation cap dan kemudian petangga pendidik kita kasih aja lagi FA FA users dan kemudian kalau fasilitas kita kasih FA FA University Oke sekarang coba kita lihat nah ada ikon-ikonnya sudah ada ikon-ikonnya meskipun kecil dan ya kecil seperti ini oke oke mungkin bagaimana terus kemudian kita harus membuat ini tuh seperti ini seperti ada ada ininya dan kemudian ada ini nah jadi kita harus memisahkan blok-bloknya ini itu satu blok dan ini adalah satu blok bagaimana caranya ya kita menggunakan apa yang disebut dengan div kita akan kelompokan itu dengan menggunakan div sehingga ini kita kasih div yang pertama sebagai icon Oke dan kemudian kita kasih yang ini ini adalah div yang kedua sebagai h1 dan h4 dan juga apa namanya itu eh penya itu kita kasih div juga sebagai teks oke sebagai teks dan oke oke sekarang hanya satu aja dulu kita coba untuk membuat memelihat apakah ada perubahan tidak ada karena kita belum melakukan penggayaan dengan menggunakan CSS Oke sekarang kita lihat disini Apakah ada Oke disini kita ambil spainnya kita kasih divnya disini kita kasih 12-12-24 pixel kita lihat oke sepertinya kurang 36 pixel oke oke sepertinya juga masih kurang dan oke kita kasih juga width sama heightnya widthnya mungkin 36 pixel dan heightnya kita juga kasih 36 pixel supaya bisa mengotak nah seperti ini dan kemudian kita kasih displaynya itu adalah inline block Oke dan kemudian setelah itu div yang satunya ini juga kita kasih apa namanya itu eh sama juga kita kasih di inline block juga div yang satu kita kasih class icon description description kita kasih juga icon description kita kasih juga displaynya adalah inline block oke lihat nah seperti ini oke setelah itu Oh ya kok jadinya seperti ini kok jadinya menjadi seperti ini karena ini nanti ketika kalian lihat ini ini tuh nanti adalah blok-blok yang bergabung ini dan ini tapi ketika ketika kita lihat disini ini biru ini sama yang merah sama yang orang ini adalah blok yang terpisah jadi kita usahakan ini namanya adalah blok yang lain sehingga kita harus mengelompokkan lagi ini namanya adalah oke kita kasih di sini oke kita kasih di sini oke kita kasih di sini class namanya adalah eh description description oke kita kasih di sini dot description displaynya kita kasih blog oke oke bisa kita lihat nah jadinya seperti ini oke lalu kemudian kita akan mencoba untuk membuat yang seperti ini lagi dan lebih baik kita copy ini dan kita modifikasi saja daripada harus memodifikasi yang lain kita copy kita copy kita paste dan udah ada tiga oke kita di sini ini adalah University University dan kemudian ini fasilitas 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 oke dan kemudian yang ini jumlah tenaga pendidik jumlah guru kita kasih ikonnya itu adalah ikon user oke nah jadinya seperti ini oke sudah cukup rapi tinggal sekarang bagaimana kita bisa agak sedikit menggeser ini ke kanan sedikit kita kasih margin berarti ya ikonnya kita kasih margin mungkin karena bisa kalian lihat di sini ada sedikit jarak antara ini ikon ini dan juga teksnya kita kasih ini jarak nah sehingga kita kasih margin yang margin right kita kasih mungkin 28 pixel oke oke sepertinya tidak tidak bisa hmm oke 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 sepertinya kita hanya akan langsung hmm kenapa kok tidak bisa oke 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 kita akan ambil kenapa kok tidak bisa juga karena sepertinya ini itu karena ikon ini ini itu ketika kalian lihat di inspect element itu adalah merupakan sebuah konten before kalian mungkin akan mempelajarinya di video yang lain tapi ingatannya itu adalah konten before sehingga untuk membuat margin ini kita gak bisa langsung dengan menggunakan div class icon big ini kita harus menggunakan yang ini fa university bagaimana caranya ya berarti kita ambil icon big at fa nah ini kita kasih margin right height oke 10px atau 12px eh sorry sorry nah oke kita kasih 12px dan juga kita ambil widthnya kita ambil width dan heightnya itu dari sininya saja daripada yang icon bignya kita ambil width width 36px dan juga heightnya adalah 36px 36px oke nah jadi seperti ini ini dan kemudian kita juga bisa menggunakan vertical align vertical align untuk meng apa namanya itu mengubah ini secara vertical sehingga mungkin oke sepertinya gak bukan di middle mungkin di top oke nah seperti ini oke mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini di video kali ini kalian belajar bagaimana cara kita mengorganisasi icon icon dengan menggunakan div dan ketika kalian disitu ingin membuat sebuah website kalian harus tahu blog blognya itu yang bagaimana ini satu blog dan kemudian setelah itu kalian bisa membuat sebuah margin dan mungkin disini oke mungkin seperti itu jangan lupa like dan subscribe untuk video-video selanjutnya yang mungkin akan membuat kalian ya lebih apa namanya itu fleksibel dan lebih terima kasih terima kasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa